Tapi sayang seribu sayang Banyak yang menganggap dirinya mustahik Aku tidak pantas kurban Aku lebih pantas nerima daging kurban Sampai mati kita Dimiskinkan Allah Karena selalu rasa Tidak mampu Rasulullah itu kaya raya Tapi memilih hidup sederhana Dia miliar-miliar Kalau untuk akhirat Kalau untuk akhiratnya Miliar-miliar Kalau untuk dunianya Receh-receh Kalau kita lah ya dianalogikan Makan lauk, ikan nasi Tidak apa-apa Makan lauk yang mewah-mewah pun Tidak ada masalah Tapi kalau untuk akhirat Ngasinya yang terbaik Tidak semua orang abang-akak Diizinkan Allah untuk hidup begini Siapa yang tidak ingin punya rumah Siapa yang tidak ingin punya Kendaraan seperti orang-orang pada umumnya Tapi ada sekelompok manusia yang Menjual dirinya Mengorbankan dirinya Untuk mendapatkan ridha Allah Ini lho PR kita tuh sebenarnya Siapa yang tidak ingin Mengikutkan hawa nafsu gitu Untuk Bermaksiat Misalnya Bezina Foya-foya di dunia ini Siapa yang tidak ingin Ada duit sekian puluh juta Untuk foya-foya kan Enak sekali gitu Tapi kita memilih untuk Pilih sapi yang terbaik Lalu kita geser di jalan Allah Bukan karena kita Tidak punya kebutuhan abang-akak Justru karena kita punya kebutuhan Kebutuhan kita adalah Mendapatkan ridha Allah itu Itulah yang bikin kita tuh Ah udahlah Mana ada manusia yang tidak punya kebutuhan Mana ada manusia yang tidak punya Keperluan Tapi ngorbankan sesuatu Untuk Allah itu Abang-akak ini yang hari ini Yang mau kita kejar Dia sudah tidak pusing tuh Dengan komen netizen Makanya wajar dong Kalau Allah mengatakan Salamun ala Ibrahim tadi Jangankan Binatang ternak Anak kandung dikorbankannya Allah tidak minta kita Ngorbankan anak kandung Ngorbankan harta Yang kita cari-cari Yang kita sayang-sayang Yang kita tumpuk-tumpuk Yang katanya kita kerja Pontang-panting Dagang, jualan Terus begitu setahun sekali Allah tunggu kurban kita Kan Allah nengok Siapa kau nih gitu Tapi sayang seribu sayang Banyak yang menganggap dirinya mustahik Aku tidak pantas kurban Aku lebih pantas nerima daging kurban Sampai mati kita Dimiskinkan Allah Karena selalu rasa Tidak mampu Tadi malam ada kalimat dari kakak kita Masa untuk Allah hitung-hitungan Setan nakut-nakuti kita untuk Miskin Jadi apa kakak banyak orang yang hari ini Mungkin ya mungkin Bukan tidak mau kurban Tapi memang Allah tidak mau terima artanya Dan Allah tidak mau terima Kurbannya Apa kurban Tidak usah-usah Kau beli mobil baru Kau ganti gigi Kau operasi plastik aja Betulkan hidung Allah tidak mau terima duitnya Kita ditolak sama mama Sedih gitu Ditolak sama keluarga Sedih gitu Gimana lah kalau Kalau itu tidak mau terima artanya Gimana lah rasa gitu Tidak Kata Allah Aku tidak mau terima kurban Aku tidak kasih Kau memprioritaskan kurban Tangis kita Mengakak di atas sejadah Lalu berdoa sama Allah Ya Allah Masih ada berapa hari Tolong cukupkan rezeki Bukakan pintu Pintu rezeki baru Bukan mau beli tas sama kakak Tapi pengen kurban-kurban yang terbaik Kita udah lah Tidak pergi haji Tidak ikut ukuf Di Arofa Masa kurban Yang setahun sekalipun Kita skip gitu Allah kasih kita Rezeki hampat Sangat banyak Masih ada waktu Nangis lah Berapa hari ini Sepuluh hari terbaik Gelar sejadah Ya Allah Aku pengen kurban Yang terbaik Tuh kau Tidak pengen kasih yang sisa Tidak pengen yang dibelah tujuh Tidak pengen kambing-kambing kecil Pengen yang terbaik Aku punya keperluan Bayar sekolah anak Anak daftar ulang Rumah Banyak pengen yang terbaik Bahagia sama kakak Sama Allah yang maha kaya Itu tak betul kita Tapi Ibrahim itu Nyawa Nyawa anak yang ditunggu Berpuluh-puluh tahun Lama tak jumpa Tak bisa video call Tak bisa telpon Allah Nguji Siapa yang kau lebih cintai Ibrahim Makanya wajar dong Kalau Nabi Allah Ibrahim itu Julukannya Kholilullah Kekasihnya Allah Karena dia menunjukkan Kecintaan Yang amat sangat Kepada Rafnya Lah kita hari ini Hanya disuruh Ngorbankan binatang Untuk Kalau Tadabur saya Boleh setuju Boleh tidak Untuk membuang Sifat kebinatangan Dalam diri kita Apa sifat Kebinatangan itu Sombong Ria Ujub Rakus Mengedepankan Hawa nafsu Makanya setan Menjanjikan Kemiskinan Dan menyuruh Kamu Berbuat Kejidan Pelit Sedangkan Allah Menjanjikan Ampunan Abang-abang Belilah sapi Belilah kurban Nanti Misalnya Tanggal Satu Muharram Kurban yang paling bagus Tidak ada nilainya Beda Paling cuma sedekah biasa Tapi ini Besok ini Abang-abang Mudah-mudahan Kita semua ya Seperti Allah tadi Ngucapkan salam Sama Nabi Ibrahim Salam 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 Ibrahim Di tengah Rusaknya dunia Hari ini Di tengah Letihnya Kita nengok Orang-orang Yang harusnya Amanah Malah Hianat Orang-orang Yang harusnya Mikirkan Orang lain Justru malah Berhianat Sama Rakyat yang Dipimpin Kita tidak bisa juga Ngarapkan orang lain Kita berdoa Sama Allah Semoga Allah Mampukan Allah Bukakan pintu Rizki Melindang Aik mata kita Salah dua Ya Allah Belum ada Dapat gambaran Dari mana Saya tidak Pengen Ngelewati Zulijah ini Tanpa berkurban Yang terbaik Nangis Apa kakak Belindang Minta sama Allah Dibukakan Pintu-pintu Rizki baru Boleh setuju Boleh tidak Saya Sekarang ini Doenya juga Minta sama Allah Supaya dilebihkan Rizki Bukan hanya Untuk saya Pribadi Jadi Bupikir Jadi ada tambahan Doenya Ini kakak-kakak Boleh ambil Doenya Ya Allah Jadikan saya Orang yang kau Pilih untuk Jadi wasilah Orang lain Bisa berkurban Jadi kita Dikasih rezeki Sama Allah Kita udah Kurban Lalu kita Kumpulkan lagi Kau udah pernah Kurban Belum Belum pernah Nih Saya kasih duit Beli sapi yang terbaik Beli kambing yang terbaik Ini kurban Kebayang Tak Kayak apa Rasanya Bahagianya Ada di Level itu Pertaruhan iman Abang kakak Jadi Berdoanya Ya Allah Saya pengen kurban Dan Menjadi wasilah Untuk orang lain Bisa berkurban Naik level Mumpung masih Sepuluh Ada kita Di sepuluh Zulhijjah Maksudnya Sepuluh hari Di awal Bulan Zulhijjah Ini kan Bulan-bulan terbaik Banyak-banyak Bertasbih Banyak-banyak Berrikir Banyak-banyak Minta ampun Tapi jangan lupa juga Dunia ini punya Allah semua Rezeki punya Allah Maka tadi Al-Baqarah 207 itu Kita jadikan sebagai Motivasi kita Abang kakak Tak apalah Saya tunda dulu Kesenangan saya Pribadi Untuk mendapatkan Kebahagiaan Yang sesungguhnya Yaitu Mendapatkan Ridho Ridho Allah Dan Alangkah beruntungnya Di antara sekian Banyak orang-orang Yang ada di dunia ini Semoga kita Yang dipilih oleh Allah Untuk jadi Perpanjangan Tangan rezeki itu Dan Kita Sadar Sesadar-sadarnya Semua Yang Allah titipkan itu Punya dia Dan Harus dikembalikan Ke dia lagi Kan kita Tidak punya Sebenarnya Hanya Hanya dititipi Aja Merasa dititipi Ini akan Dan merasa Di amanahi Ini akan bikin kita Bisa Mudah-mudahan Dengan mudah Menyadari Bahwasannya Ya Semua punya Allah Balikkan lagi ke Allah Dan Ya Sebagai pengingat ya Abang kakak Untuk saya juga Allah itu sama sekali Tidak perlu duit kita Allah maha Kaya Goni yun hamid Makanya Begitu Bicara harta Allah langsung bilang Goni yun hamid Aku tak perlu kau Aku maha kaya Aku maha mulia Tapi kalau Melihat manusia-manusia Yang mengorbankan Hartanya Nyawanya Tenaganya Pikirannya Waktunya Untuk Allah Allah itu Jawabnya itu dengan kalimat Yang Ra'ufur Bil'ibad Ra'ufur Ra'ufur Kayak Kayak Sayang Kayak kita Melok anak kita Kan disayang-sayang Hantu bisa bayangkan Kalau Dimasukkan ke dalam Kita Mudah-mudahan Dimasukkan ke dalam Kategori orang yang Disayang sama Allah Kata Allah Aku tahu nih Duetnya tak ada nih Aku tahu orang ini Susah juga Aku tahu dia ini Ngepas-ngepas Tapi mau berkorban Untuk aku Dengan korban yang terbaik Sini-sini Kata Allah Sayang-sayang Anggis sama kakak Ada waktu Masih Jadi bukan Sekedar formalitas Korban ini Benar Bukan Pertaruhan iman Mungkin ada yang Korban itu Sambil pamer-pamer Niatnya mungkin Untuk syiar Kita justru malah Sembunyi-sembunyi Takut ketahuan Kita tapuk-tapukkan Tapi kita kasih yang Paling baik Yang terbaik Karena Ya Allahnya Yang Menyayangi Nabiullah Ibrahim Dengan Allah yang kita Sembah hari ini Masih Allah yang sama Pasang niat Kalau ikutkan Tak mampu Tak mampu terus Kalau ikutkan Kita mau Jadi penerima Kita akan merasa Kita adalah Mustahik Yang pantas Nerima Dan cobalah Bang kakak Lihat dari tahun ke tahun Banyak yang minta Atau banyak yang ngasih Daging korban Itu bukti Dan tanda Bang kakak Memang yang diizinkan Allah untuk jadi Hamba pilihan itu Sedikit sekali Jadilah yang sedikit itu Jadilah yang Sedikit itu Jadi korban ini Pertaruan apa? Iman Harga diri Kita setahun bilang Inna solati Wanusuki Wa mahya Yang memati Lillahi Rabbil alamin Nyata-nyata Mampu bisa Terus Tidak korban Makanya saya Cimana orang-orang yang rokok Terus Tidak korban Itu ya Bisa beli rokok Bisa beli pulsa Bisa beli apa Saya tidak mau Mendebatkan hukum rokoknya Karena panjang lah Cerita sama mereka itu Tidak ada habis-habisnya Mereka punya dalil semua Dalilnya bukan dalil kebenaran Dalil pembenaran Jelas-jelas Allah bilang Jangan rusak tubuhmu Jangan Lakukan sesuatu yang Tidak bermanfaat Jelas Kalau memang rokok itu bagus Kenapa Dia tidak cuculkan Jatok rokok itu Ke anak bayinya Maka Mayashri nafsahu Ibtiqo amardatillah Ini abang kakak Ditutup dengan kalimat Yang sangat romantis Wallahu Ra'ufum Bil'ibad Saya jadi Belajar dan Mudah-mudahan Ada pemahaman Tambahan Bahwasannya Allah itu Betul-betul melihat Proses kita Proses berlindangnya Air mata Proses Allah Bisnis misalnya lagi drop Bisnis lagi turun Tapi niat hati Kuat sekali Pengen Berbagi Itu yang Saya bilang tadi Belinang-linang lah ya Mata Gelar sejadah Gelar dagangan Allah betul-betul melihat Proses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton